Semeton tau gak sih kenapa Luang Balok sering disebut objek wisata religi? Ini taman wisata mungkin karena di depannya itu ada spot makam Karena adanya makam pahlawan mungkin yang biasanya disebut sama masyarakat sini Jadi Luang Balok kerap dianggap sebagai destinasi wisata religi Karena adanya makam keramat yang selalu ramai berziarah dari berbagai daerah Luang Balok sendiri terdiri dari dua kata Luang yang berarti lubang dan balok memiliki tiga makna Yaitu nenek moyang, beringin dan buaya Di tengah kompleks pemakaman Luang Balok terdapat pohon beringin besar yang berlubang Terdapat pula ritual talik bunut Semacam aksi mengikat tali pada pohon beringin seraya mengucapkan keinginan atau bernasar